Untuk mencegah terjadinya duplicate ranking pada sebuah table sebenarnya sangat mudah. Di video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan fungsi rank dengan kondisi atau kriteria tertentu agar bisa menentukan ranking berdasarkan data bukan perasaan. Yep, berhubung dengan pembagian rapor sekolah, nah kali ini kita akan membahas rumus yang digunakan untuk menentukan peringkat atau ranking pada sebuah table yaitu rumus rank di excel. Di sini misalnya saya sudah mempunyai sebuah table yang berisi nilai dari tiap mata pelajaran dan sudah dijumlahkan dengan rumus sum. Nah, kita bisa membuat ranking di sini dengan rumus sama dengan rank, buka kurung, kita pilih sel F2 titik koma F2 sampai F11 di sini di depan F dan setelah F jangan lupa diberikan tanda dolar agar nantinya nilainya tidak berubah seperti ini dengan menggunakan tombol F4 pada keyboard setelah kalian seleksi kemudian kita tutup kurung dan enter tanda dolar ini agar ketika kita copy rumusnya ke bawah yang berubah hanya depannya saja tanda dolar di F2-nya tetap sampai di F11 tapi kalau tanda dolar-nya kita hapus misalnya dan saya copy ke bawah pasti nilainya jadi ikut berubah juga kolom yang diseleksi jadi tidak lagi dari F2 sampai F11 tapi malah jadi F3 sampai F12 dan seterusnya makanya kita gunakan tanda dolar di sini agar nilainya tidak berubah yang berubah hanya di depannya saja oke nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini terjadi duplikat ranking karena ada jumlah nilai yang sama seperti ranking 1 ada 2 dan ranking 5 juga ada 2 nah, cara agar tidak terjadi ranking yang sama seperti ini ada beberapa cara pertama bisa dengan gunakan rumus count if yang rumusnya sama dengan rank buka kurung kita pilih F2 titik koma kita seleksi F2 sampai dengan F11 dan tekan tombol F4 pada keyboard agar nilainya absolut titik koma 0 tutup kurung ditambah count if buka kurung pilih F2 absolut titik 2 titik 2 F2 titik koma F2 lagi tutup kurung dan minus 1 kemudian silakan di copy ke bawah rumusnya sekarang perankingan dengan rumus count if sudah jadi tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan rumus ini kita hanya meranking berdasarkan urutan misalnya sekarang yang ranking 1 adalah imam tapi kalau kita balikkan urutannya maka sekarang malah julie yang jadi nomor 1 ini terasa kurang adil ya karena siapa yang nomor urutnya di atas bisa jadi ranking 1 jadi cara menentukan masalah ranking yang ganda seperti ini adalah kita harus tentukan dulu nilai-nilai yang ada pada kolom lain maksudnya jika ada jumlah nilai yang sama maka perankingan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas pada masing-masing nilai yang di belahkan misalnya dapat dilihat pada contoh ini jika ada nilai ranking yang sama maka yang mendapatkan nilai IPA lebih tinggi yang akan mendapatkan nilai yang lebih jika nilai IPA juga sama maka akan diprioritaskan yang mendapatkan nilai IPS yang lebih tinggi jika IPA dan IPS masih juga sama maka akan diprioritaskan yang mendapatkan PKN lebih tinggi jadi urutan kategori atau kriteria penentuan ranking pada contoh ini adalah berdasarkan jumlah nilai nilai IPA nilai IPS dan nilai PKN kemudian terakhir kalau semua nilainya masih sama mau tidak mau rankingannya berdasarkan nomor urutan untuk membuat ranking Excel berdasarkan kategori seperti ini kita perlu membuat satu kolom bantuan lagi jadi kita buat penjumlah nasib rankingan pada masing-masing kolom yang sudah kita tetapkan tadi pada sel J2 dengan rumus Excel sama dengan rank titik AQ buka kurung F2 titik koma seleksi F2 sampai F11 absolut F4 titik koma 1 tutup kurung dikalikan dengan 10 bangkat 8 tambah rank AQ buka kurung pilih lagi C2 pipa kemudian titik koma C2 sampai C11 absolut titik koma 1 tutup kurung kali 10 bangkat 6 tambah rank titik AQ Buka kurung Buka kurung D2 nilai IPS titik koma semua nilai IPS D2 sampai D11 absolut titik koma 1 tutup kurung dikalikan dengan 10 bangkat 4 tambah rank AQ Buka buka kurung E2 PKN titik koma seleksi E2 sampai E11 absolut jangan lupa titik koma 1 tutup kurung dikalikan dengan 10 bangkat 2 tambah rank AQ buka kurung A2 titik koma A2 sampai 11 tutup koma 0 tutup kurung kemudian kita enter selesai dan di copy dengan cara seret kebawah sekarang kita sudah mendapatkan nilai seperti ini berikutnya buat satu kolom lagi dengan rankingan berdasarkan kolom bantu yang sudah kita buat ini dengan rumus sama dengan rank AQ buka kurung j2 titik koma seleksi j2 sampai j11 absolut titik koma 0 itu rom dan copy kan kebawah maka sekarang sudah tidak ada lagi ranking yang sama dan saya ucapkan selamat kepada Imam karena berhasil mendapatkan ranking 1 di kelasnya karena walaupun jumlah nilainya sama tetapi nilai IPS nya lebih tinggi demikian cara untuk membuat dan menentukan ranking pada Excel dengan kondisi tertentu agar tidak terjadi perankingan yang sama untuk contohnya sebagai bahan latihan nanti akan saya sertakan file Excel melalui link di kolom komentar terima kasih untuk yang sudah mendukung dan subscribe channel ini selamat mencoba dan salam singkipri selamat mencoba